Intro Hai guys, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita pada hari ini judulnya mulai dari 0, yang didasarkan pada Esra 1, ayat 1-11. Pusat refleksi kita adalah Esra 1, ayat 1. Tuhan menggerakkan hati Koresh Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Saya Livia Saputra dari GKI Nurdin. Guys, setiap 5 tahun, bangsa Indonesia mengadakan pemilihan umum. Rakyat Indonesia berkesempatan untuk memilih presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif atau wakil rakyat. Harapannya adalah Indonesia menjadi negara yang semakin maju dalam berbagai aspek kehidupan, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Setiap 5 tahun sepertinya ada pengharapan yang dimulai dari 0. Meski mungkin akhirnya kekecewaan yang didapatkan. Namun, bagaimanapun pemimpin yang terpilih, bagaimanapun kondisi Indonesia, kita masih tetap ada dan bertahan. Setelah 70 tahun di pembuangan, bangsa Israel mendapat berita gembira yang sungguh mengagetkan. Raja Persia, Koresh, mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci yang telah luluh lantak. Kalau bukan Tuhan yang mengerakkan hati Koresh, tentu mereka masih tetap dalam pembuangan. Semua itu terjadi karena Tuhan setia menepati janjinya dan ingin memulihkan Israel. Meski berulang kali mereka mendukakan hatinya hingga ia menegur, bahkan murka. Saat mereka berteriak minta tolong, Allah selalu mendengar. Dalam murkanya pun, Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan mereka. Allah selalu memulihkan Israel. Ia mulai dari 0. Guys, sadarkah kita bahwa kita pun banyak diberikan kesempatan untuk berubah oleh Allah? Sadar jugakah bahwa seringkali kita memanfaatkan kebaikan Allah? Ada banyak cara Allah menyadarkan, menolong, dan menegur agar kita kembali kepadanya. Ia menggerakkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita demi kebaikan kita. Allah menggunakan berbagai cara untuk memulihkan kita. Bahkan jika perlu, ia akan mulai dari 0. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.